Akhirnya, setelah berkaren-karen mencoba main Flying Face, aku bisa dapet skor juga. Ya, meskipun cuma satu. Selamat datang di Kamu Juga Bisa, balik lagi sama aku distira, ngomong-ngomong soal game Flying Face nih. Di kolom komentar video kami sebelumnya, di mana kami membahas soal game Flying Face, banyak banget teman-teman yang komen kalau meskipun sudah follow atau update Instagramnya, filter Flying Face-nya tuh nggak muncul. Jadi banyak banget teman-teman yang pengen main game Flying Face, tapi nggak bisa main Flying Face karena filternya nggak muncul. Di kolom komentar video kami sebelumnya, di mana banyak banget yang cerita soal nggak bisa pakai filter Flying Face, meskipun sudah follow dan update Instagram, tuh ada juga beberapa teman-teman yang mencoba menawarkan solusi ke pertanyaan tersebut. Solusinya di antara lain adalah yang pertama, restart HP kamu. Yang kedua, uninstall lalu install lagi Instagram kamu. Yang ketiga, pakai VPN ketika mengakses Instagram. Dan berbagai macam solusi sosial lain yang mungkin teman-teman bisa cek di kolom komentar video kami sebelumnya. Saran-saran atau solusi-solusi dari teman-teman di kolom komentar itu udah kami coba di HP kami, yang sebelumnya juga nggak bisa pakai filter Flying Face. Dan ternyata hasilnya tetap aja nggak bisa. Setelah kami coba dan nggak bisa, kami pun mencoba mencari informasi ke akun Instagramnya si kreator filter ini. Dan dia ngejelasin kalau memang filter-filter terbaru dari Instagram karya para kreator ini masih dalam tahap beta, artinya masih dalam tahap percobaan. Jadi sangat wajar banget kalau masih ada bug dan tidak semua handphone bisa menggunakan filter terbaru dari Instagram ini. Menariknya, kedepannya diakini pasti banyak banget game-game baru yang muncul yang menggunakan filter-filter yang hampir sama dengan karyanya Mas Dupu Saski ini. Dan bisa dibilang, game Flying Face ini adalah salah satu pionir game Instagram Story yang bisa menarik perhatian banyak pihak. Kesimpulannya, teman-teman harus sabar sampai menunggu Instagram memperbaiki bug di update berikutnya. Harapannya, kedepannya semua game-game yang pakai filter ini bisa dinikmati di semua handphone. Sementara ini, kalian nggak bisa pakai filter Flying Face buat yang pada nggak bisa, tapi kalian tetap masih bisa pinjem HP teman kalian atau HP saudara kalian, apalagi di musim lebaran kayak gini kan, jadi bisa sekalian silaturomi. Sekian dari kami, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf buat teman-teman yang belum pada bisa, jadi meskipun kali ini kami bisa, tapi kamu belum bisa. Tapi tetap, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.